Halo semuanya, apa kabar? Ini adalah jeneral reading untuk Jodak Sagittarius, Sun, Moon, and Rising untuk Pre-Day, 30 September sampai dengan 6 Oktober 2019. Reading kali ini bersifat jeneral ya, umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua aspek kehidupan kamu, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan lain sebagainya. Oke, langsung kita mulai aja untuk reading kali ini. Jadi at the bottom of the deck kita punya kartu 6 cawan. Jadi artinya beberapa dari kamu dalam minggu ini mungkin akan bertemu ataupun berkomunikasi ya dengan seseorang yang sudah lama tidak kamu jumpai. Ya, seseorang dari masa lalu kamu. Misalnya dengan mantan ya, dengan teman-teman, ataupun dengan seseorang yang sudah lama tidak kamu jumpai selama ini. Terus di bawah kartu 6 cawan, kita punya kartu The World, The Fool, dan kartu King of Swords. Beberapa dari kamu mungkin sedang berhubungan dengan air sign seperti Libra, Gemini, Aquarius dalam minggu ini. Bagi yang lain ini energi kamu sendiri. Di mana di sini kamu sangat fokus sekali ya, fokus untuk mencari solusi yang tepat, untuk memperbaiki hubungan dengan seseorang, untuk memperbaiki situasi kamu sendiri. Oke, terus dengan kartu The World, di sini kamu siap untuk memulai suatu hal yang baru. Misalnya mulai pendekati dengan seseorang, memulai hubungan yang baru dengan seseorang, memulai mencari pekerjaan baru, dan lain sebagainya. Dengan kartu The World hampir sama, di sini kamu siap untuk memasuki siklus yang baru, lembaran hidup yang baru. Misalnya siap untuk move on dari suatu masalah, menuju situasi yang lebih tenang kembali dalam minggu ini. Jadi intinya dengan kartu 6 cawan, di sini beberapa dari kamu mungkin akan bertemu, berkomunikasi dengan seseorang dari masa lalu. Bagian lain di sini mungkin kamu akan mengerjakan, melakukan sesuatu hal yang pernah tertunda di masa lalu kamu. Oke. Yang akan kamu kerjakan lagi ya, yang akan kamu lakukan kembali di dalam minggu ini. Terus, tema untuk kamu dalam minggu ini adalah kartu 6 coin. Artinya, mayoritas dari kalian dalam minggu ini akan mendapatkan suatu bantuan. Bisa berupa uang ataupun dukungan, dukungan moral dari orang-orang terdekat. Misalnya dari keluarga, dari pasangan, dari teman-teman kamu. Bagian lain di sini mungkin justru kebalikannya ya, justru kamu yang akan memberikan bantuan kepada seseorang dalam minggu ini. Oke. Terus, di sini kita mulai dengan kartu Wheel of Fortune. Beberapa dari kamu akan mendapatkan suatu keberuntungan ataupun perubahan positif ya, dalam minggu ini. Misalnya mungkin perubahan dalam keuangan, ya situasi keuangan kamu mulai membaik, ya perubahan dalam pekerjaan. Misalnya pekerjaan kamu kembali berjalan dengan lancar kembali ya. Hubungan asmara juga berjalan dengan lancar dalam minggu ini. Jadi intinya ada suatu perubahan positif yang akan kamu alami. Ya, yang nantinya akan membuat kamu merasa bahagia dan merasa puas dalam hati. Bagi yang lain, kemungkinan di sini mungkin kamu akan bertemu dengan seseorang yang sudah lama tidak kamu jumpai tersebut ya, yang nantinya akan membuat kamu merasakan sebuah perubahan positif dalam hubungan kalian berdua. Dengan kartu A sub Cups, kemungkinan di sini ada seseorang yang ingin meminta maaf, rekonsiliasi dengan kamu. Mungkin seseorang dari masa lalu kamu yang akan berbaikan dengan kamu kembali dalam minggu ini. Yang nantinya akan membuat membuat kamu merasa mendapatkan dukungan. Di sini kamu akan mendapatkan bantuan dan dukungan dari orang-orang terdekat kamu terhadap perubahan positif yang sedang kamu alami dalam minggu ini. Terus, di bawahnya kita punya kartu kartu DAT ya. Jadi beberapa dari kamu mungkin sedang berhubungan dengan jodoh Scorpio dengan kartu DAT ini. Bagi yang lain, kemungkinan di sini kamu akan mendengarkan sebuah informasi baru. Informasi berkaitan dengan seseorang ataupun berkaitan dengan sesuatu hal yang nantinya akan memberikan efek perubahan dalam minggu ini. Misalnya mungkin mendapatkan informasi mengenai pekerjaan, mengenai pasangan, bisa juga mengenai teman-teman kamu, dan lain sebagainya. Yang nantinya akan memberikan suatu efek perubahan, perubahan penting. Disarankan sekali untuk berhati-hati dalam minggu ini. Terus, di sebelah sini kita punya kartu DAT-devil. Beberapa dari kamu mungkin sedang berhubungan dengan jodoh Capricorn dengan kartu DAT-devil ini. Bagian lain di sini, beberapa dari kamu mungkin akhir-akhir ini sedang mengalami suatu masalah yang cukup rumit, yang membuat kamu merasa stres dan merasa stuck akhir-akhir ini. Misalnya mungkin lagi kesulitan keuangan, bagian lain mungkin mengalami masalah di kantor, mengalami masalah dengan pasangan, dan lain sebagainya. Intinya di sini kamu sedang mengalami suatu masalah yang cukup rumit, dan kamu ingin bebas dari masalah tersebut secepatnya akhir-akhir ini. Dan dengan kartu Temperance, kamu disarankan sekali untuk tidak usah terburu-buru. dalam mengambil keputusan terhadap masalah yang sedang kamu alami. Di sini kamu cenderung ingin cepat-cepat menyelesaikan masalah tersebut, disarankan sekali untuk berhati-hati. Bagian lain di sini, kamu sedang menjalani proses healingnya, karena kartu Temperance juga melambangkan energi penyembuhan. Di sini kamu sedang berusaha menyembuhkan luka hati dan rasa frustasi yang diakibatkan oleh semua masalah yang membuat kamu down akhir-akhir ini. Dengan kartu 6 koin sebagai tema utama kamu, di sini kamu akan mendapatkan sebuah dukungan. Dukungan dari keluarga, dari pasangan, dari teman-teman kamu terhadap masalah yang sedang kamu alami belakangan ini. Terus, di bawahnya kita punya kartu 9 tongkat. Beberapa dari kamu sedang menantikan suatu berita mengenai seseorang ataupun mengenai suatu hal dalam minggu ini. Mungkin di sini kamu sedang mengharapkan suatu berita berkaitan dengan pekerjaan. Soalnya kartu The Harpen biasanya melambangkan pekerjaan perusahaan tempat kamu bekerja selama ini. Jadi beberapa dari kamu sedang menantikan suatu kabar mengenai pekerjaan, mengenai kenaikan gaji misalnya, mengenai promosi, kenaikan jabatan. Bagian lain, kartu The Harpen juga melembangkan sebuah komitmen. Jadi artinya di sini kamu sedang mengharapkan suatu komitmen dari seseorang, dari pasangan kamu ataupun dari seseorang yang lain dalam minggu ini juga. Jadi secara umum, teman-teman kamu kartunya 6 koin tadi. Di sini kamu akan mendapatkan suatu bantuan dan dukungan dari orang-orang terdekat kamu. Mungkin dikarenakan efek perubahan positif yang sedang kamu alami dalam minggu ini. Bagian lain yang sedang mengalami masalah akhir-akhir ini yang membuat kamu down dan frustasi di sini, kamu juga akan mendapatkan dukungan. Dukungan dari orang-orang terdekat dalam minggu ini. Disarankan sekali untuk berhati-hati dan berpikiran positif. Kayaknya segitu saja ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, silakan subscribe, like, share, komentar, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video ini. Sampai jumpa di video ini.